PNS Jumpa lagi Sobat Fisball Kali ini kita akan ngebahas tentang PNS Tidak sedikit masyarakat yang menganggap pegawai negeri sipil alias PNS sebagai profesi idaman. Buktinya, tiap ada seleksi CPNS, banyak orang berbondong-bondong untuk bisa lolos tes CPNS ini. Bahkan yang pernah gagal tes berkali-kali pun tidak berhenti untuk mengikuti tes ulang di tahun berikutnya. Ternyata demikian juga dalam dunia selebritis. Bagi sebagian orang sih, profesi seleb itu mungkin menjanjikan banyak kemewahan ya. Tapi berbeda loh dengan beberapa seleb ini. Mereka yang sempat menikmati dunia glamour dan kemudian memutuskan untuk memilih profesi PNS. Penasaran siapa saja mereka? Berikut ini adalah deretan nama selebritis Indonesia yang memutuskan untuk alih profesi menjadi pegawai negeri sipil. Edwin Manangsang Mungkin banyak yang belum tahu kalau Edwin merupakan salah satu perintis boy band di tanah air. Lewat trio Libels yang ngehits banget di era tahun 90-an, suara merdunya telah menelurkan lagu-lagu populer. Seperti, jerat-jerat cinta dan aku suka kamu. Selain menjadi penyanyi, kala itu Edwin menempuh pendidikan di sekolah tinggi akuntansi negara. Hingga mendapatkan gelar master di Universitas Illinois dan doktor dari Universitas Indonesia. Saat ini Edwin berprofesi sebagai PNS dengan jabatan tinggi. Ia menjadi pejabat Eselon 2 di Kemenko Perekonomian. Posisinya adalah Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan. Ellen Cherrybell Masih ingat dengan Cherrybell? Ternyata ada lho salah satu mantan personilnya yang jadi PNS. Dia adalah Ellen Nita Vindriana. Perempuan berwajah imut ini memutuskan untuk berkarir di bidang pendidikan setelah hengkang dari Cherrybell di tahun 2016 silam. Di kota asalnya, Ellen menyelesaikan pendidikan di bidang manajemen akuntansi politeknik negeri Malang. Dan hingga sekarang, ia mengabdikan diri sebagai dosen di kampus yang menjadi alma maternya itu. Dian Avi Mungkin tidak banyak yang mengingat sosok Luh Paramita Ardianti. Wanita yang disapa Dian ini merupakan satu dari sekian banyak kontestan muda finalis ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar alias Avi. Dian Avi ini kini bertugas sebagai salah satu pegawai negeri sipil di kota dan pasar sebagai bagian dari humas dan protokol pemerintah. Risa Saraswati Risa merupakan seorang penyanyi, penulis, vlogger, dan mantan presenter acara televisi horror. Risa dikenal publik karena kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk halus. Walaupun sukses di TV dan dunia maya, rupanya perempuan yang kini berhijab ini juga menekuni profesi sebagai PNS. Risa bekerja sebagai PNS Kabupaten Karawang, Departemen Bina Marga dan Pengairan. Frida Luciana Masih ingat Frida Luciana? Dia adalah pelantun lagu Segala Rasa Cinta, serta tembang rindu yang didaur ulang oleh Agnes Mo. Penyanyi berparas manis ini sempat populer di tahun 90-an, sebelum namanya menghilang. Tidak banyak yang tahu, penyandang gelar Master Hukum Monash University Australia ini sudah menjadi PNS. Dia bekerja di Kementerian Sekretariat Negara. Shirley Mullington Wanita berparas bule ini dulunya kerap menemani trio WarCop DKI di sejumlah filmnya. Ya, aktris belasiran Inggris ini sempat populer di tahun 80-an. Setelah membintangi belasan film, Shirley memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia hiburan tanah air. Dia lebih memilih mengejar cita-citanya sejak masih kecil menjadi seorang diplomat. Keteguhan dan keahliannya membuat Shirley menjadi salah satu pegawai di Departemen Luar Negeri. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai kepala bidang di bagian Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan atau BPPK. Seiring berjalannya waktu, Shirley meraih tangga kesuksesannya dan mencapai cita-citanya. Shirley diketahui pernah bertugas di Kedubes RI untuk Roma, Konsultan Jenderal RI untuk Toronto, dan kini sedang menjalankan tugas di Konsulat Jenderal RI untuk Chicago. Shirley sekarang menjabat sebagai Konsul Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya. Abrar Shaden Satu lagi mantan seleb muda yang alih profesi sebagai PNS Sobat Fisbol. Dia adalah salah satu personal grup Shaden yang terkenal pada zaman itu. Abrar diketahui telah menempuh pendidikan di Monash University Melbourne, Australia. Dan kini, Abrar tercatat sebagai salah satu PNS di Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wah, gak nyangka ya Sobat Fisbol, mungkin prospek sebagai PNS lebih menarik bagi para selebriti ini. Atau memang sudah passion mereka untuk mengabdi kepada negara. Kalau kamu bagaimana? Share di komentar ya! Sub indo by broth3rmax